Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Kembali saya Dr. Sarif Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kuala Kautara Bertempat di Media Center Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kuala Kautara Pada hari ini Sabtu 9 Mei pukul 18.38 Akan menyampaikan beberapa informasi penting Laporan Perkembangan COVID-19 Kabupaten Kuala Kautara Orang dalam pemantauan, total 172 orang Selesai pemantauan, 168 orang Dan masih menjalani pemantauan sebanyak 4 orang Kemudian, orang tanpa gejala, total 62 orang Selesai pemantauan, 5 orang Dan masih dalam proses pemantauan, sebanyak 57 orang Kemudian, pasien dalam pengawasan Total 5 orang Selesai pengawasan, 3 orang Masih dalam proses pengawasan, 1 orang Dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia Kemudian, kasus konfirmasi positif COVID-19 Total kasus sebanyak 6 orang Dengan rincian, 5 kasus lama Dan 1 kasus baru 5 sedang menjalani perawatan di rumah sakit 1 orang dinyatakan sembuh Dan Alhamdulillah, tidak ada kasus meninggal dunia Kami sampaikan Bahwa 1 kasus baru Untuk wilayah Kabupaten Kuala Kautara Lelaki 43 tahun Masih terkait dengan kegiatan Di Goa beberapa hari yang lalu Kami sampaikan Bahwa Pasien terkonfirmasi 6 ini Sementara menjalani perawatan Karantina di rumah sakit Jepang Harun, Kabupaten Kuala Kautara Dalam kondisi baik Dan sudah dilakukan Penelusuran terkait dengan orang Yang melakukan kontak erat Dengan kasus Terkonfirmasi 6 ini Jadi Total 6 orang Dan 1 kasus Dinyatakan sembuh Kemudian Atas nama Gugus Pegas COVID-19 Kabupaten Kuala Kautara Sekali lagi Menghimbau kepada kita semua Untuk senantiasa Tetap tinggal di rumah Karena Dengan Gerakan Tetap tinggal di rumah Akan Mempermudah kami Melakukan pelacakan Dan menguraki Resiko penularan Terhadap orang lain Kemudian Kami sampaikan pula Bahwa Kepada segenap Masyarakat Kuala Kautara Untuk secara sadar Ketika Menyadari Ada kontak erat Dengan beberapa Penderita Terkonfirmasi positif Untuk segera Memeriksakan diri Dan memberikan informasi Informasi yang jujur Kepada kami Sehingga Memudahkan kami Melakukan pelacakan Maupun pengobatan Terhadap Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sekalian Kami sampaikan pula Bahwa Di rumah sakit Jabar Harum Kuala Kautara Hari ini Kita telah merawat Tiga orang Pasien Terkonfirmasi positif Semua dalam Kondisi baik Kami berikan Perawatan Semaksimal mungkin Yang terbaik Yang bisa kita lakukan Agar pasien-pasien kita Cepat sembuh Dan bisa beraktifitas kembali Seperti sebagaimana Biasanya Sekali lagi Atas nama Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kuala Kautara Saya juru bicara Mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Mari kita sama-sama berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Kita semua Dalam lindungannya Dan Segera melewati Badai pandemi ini Dalam kondisi baik Sehat walafiat Mari sekali lagi Kita sama-sama Saling menguatkan Saling mengingatkan Dan saling mendoakan Sekian Bila itu Kuala Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa